Oke, disini saya mendapatkan seorang anak. Kami langsung dihajar, diterobes saja dengan menggunakan bagang dila. Bagang dila langsung menginjar bobek. Thank you lah, seru begitu emfoknya. Karena memang semua bangunannya itu super emfok ya. Karena armor, lelus boy-nya itu hanya mark di peringkat 9. Sedangkan sekarang sudah peringkat 17. Itu gurihnya. Ada berapa kali ini? Kita coba lihat ini. Wow, ada 6 kali ini. Ada 6. Langsung dihajar-hajar, langsung menginjar bobeknya kan. Dia nggak lihat, nggak menyadari kan kalau ada ranjau. Karena sebelum dia menghajar bobeknya, dia kan tidak terkena ranjunya. Jadi, merasa aman, langsung jemajukan saja. Nggak tahu kalau semakin dia maju, semakin mefet ke bisku. Dia akan terkena ranjau, maju-maju terus, maju terus. Gajar juga di luarannya. Jadi, dalam situasi seperti ini. Itu yang lebih kalem, tenang aja. Jangan, jangan. Jangan. Join the resistance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Soneta A.W. 3 A.C.K.C. Oke, kawan-kawan semua. Selamat malam kali ini. Di video ini saya akan memutar ulang sebuah pertempuran yang menarik. Di bawah presur bangkit dari keterburukan. Oke, saya akan pilihkan pertempurannya. Yang mana tadi ya? Nah, ini adalah pertempurannya yang berlangsung di peta perairan. Bila silet. Ketika melawan akun Super Imboy. Yaitu akun dengan Nick Alvaro 2023. 23 dari Clan Fatos Lokos. Oke, saya akan berlihatkan profilnya. Ini adalah profilnya. Dia memiliki win ratio yang sangat tinggi. Yaitu 92%. Nah, ini adalah win ratio-nya. Dan dia bermain turnamen. Menang sebanyak 146 kali. Dari 169.1%. Wow, tinggi. Ini tingkat kemenangannya. Dan akun ini termasuk akun 2. Langsung saja kita putar ulang pertempurannya. Tema kali ini yaitu. Di bawah tekanan bangkit dari keterburukan. Akun yang Super Imboy memiliki kartu keterampilan 200 lebih. Dibandingkan dengan akunku ini. Kartu keterampilannya 3 kali lipat lebih tinggi. Ibu. Oke. Karena saya mempunyai premis. Saya akan gunakan tombol spesial. Biar mengetahui gerak-gerak dari akun lawan yang Super Imboy ini guys. 3 barat di awal ya. Seperti biasanya. Akunku ini kalau di peta perakhiran. Tidak bisa membangun galangan di mode pembangunan. Dikarenakan kartu keterampilannya belum memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat. Kita harus mempunyai kartu keterampilan minimal 11 kota. Itu sudah terbuka semuanya. Yang berarti kira-kira kartu keterampilannya itu 170 lebih. Nah, akunku ini baru 91. Tidak ada 100. Nah, coba kita bandingkan dengan spek akun lawan yang Super Imboy ini. Di sini saya baru masih proses upgrade ke markas pusat level 2. Sedangkan di sini belum ada menit 1 ini ya. Masih detik 59. Musuh sedang membangun galangan kapal. Wow, Super Imboy ya. Nah, ini ciri-ciri akun Super Imboy. Di peringkat yang masih minim, peringkat 16. Dia sudah bisa membangun galangan kapal di mode pembangunan. Yang berarti ini 3 akunnya saja yang Imboy. Tapi cara mainnya benar ya. Berarti itu perlu ya. Peruh. Ayo, oke. Mari kita lanjut. Nah, kan menit 1 dia sudah berhasil membangun satu galangan kapal. Satu galangan kapalnya lagi masih proses. Dia langsung produksi. Wow, menit 1.26 sudah keluar delta. Sedangkan saya masih proses pembangunan galangan kapal. Wow, namun di darat saya mendapatkan banyak kontainer sumber daya ya. Nah, ini kekurangan akun gue adalah tidak bisa membangun galangan kapal di mode pembangunan. Sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan urutan poster yaitu poster langsung korpos produksi infanteri dilanjutkan dengan korpos pengintaian infanteri ya. Jadi, tidak bisa lebih unggul di perairan. Kita harus lebih unggul di daratnya. Saya mendapatkan bahkan hampir semuanya kontainer yang berada di darat. Nah, ini tidak bisa saya dapatkan. Cuma yang di sini yang tidak bisa saya dapatkan. Oke, saya dapat lagi nih ya. Oke, kontainer darat melawan kontainer air. Lebih banyak kontainer berada di darat. Meskipun begitu, situasinya membahayakan ya. Karena di sini torpeo kemasi, nob unit lauknya. Yang terlihat hanya aligator. Sedangkan aligator itu agak lama waktu memproduksinya. Waktu memproduksinya pun lama guys. Untuk di kontainernya, di perairan juga. Wow, ini bahaya sekali ya. Oke, saya akan mengintip pes lawan yang inboy dengan upgrade mark unit bangunan. Oke, satunya lagi sudah level 2. Saya mengintip-intip lagi. Saya taruh sini, bukan intipnya. Satunya lagi nanti saya taruh di sini. Jadi, kanan-kiri ada pengintai untuk memantau gerak-geri dari musuh. Kombinasi unit apa yang akan dia gunakan. Oke, kita buat. Oke. Saya upgrade lagi dengan kapal satunya. Oke, upgrade juga untuk pabrik tanknya. Super nob untuk terpeda belum saya upgrade. Ini aligator saja dan untuk produksi unit lauknya pun. Cepatan produksinya pun masih seadanya guys. Oke, di sini saya mendapatkan semangat. Nah, kami langsung dihajar. Kita robos saja dengan mengenai babang delta. Babang delta langsung mengincar pabrik tankku. Seru begitu emfoknya. Karena memang semua bangunannya itu super emfok ya. Karena armor, helix boy-nya itu hanya mark di peringkat 9. Sedangkan sekarang sudah peringkat 17. Itu gurihnya. Torpedo, Torpedo. Sini satu, sini dua. Oke. Kemudian si basi masih. Ya, seberapa guys. Langsung kalau situasi seperti ini. Yang kita lakukan adalah sebera produksi. Puyul saja. Mengantisipasi, mumpul-mumpul si delta. Puyul ini guys. Oke, di konten yang kedua. Mungkin di darat sekarang. Namun, situasinya saya dalam beradaan tertekan. Disini ada disodok si babang delta. Saya bangun lagi pabrik tanknya. Saya percepat. Disini saya mencoba untuk melakukan penyerangan. Ternyata disini. Eh, ternyata sudah ada. Babang Viking juga sudah dipotong video. Empat babang Viking ada berapa lagi? Oke, lima babang Vikingnya. Waduh, gerat ini masih. Rasa yang berkurang abun super emfok dengan kagak ini. Wow. Sebaik abun juga kalah jauh ini ya. Nah, bisa saja. Sama-sama bisa membangun dalangan kapal di mode pembangunan. Oh, sudah sotok rata ini. Ini teman-teman awal. Sayang sekali ya. Tidak mendukung untuk satsat di pernairan ini ya. Mungkin nanti kalau sudah di Liga Diamond ya. Di Liga Diamond kan untuk kecepatan pembangunan konstruksinya sudah meningkat. Terus untuk waktu di mode deployment time. Dibagi upgrade di headquarter atau markas pusatnya. Itu kan sudah bertambah lagi guys. Jadi kemungkinan baru bisa membangun kalangan kapal di mode deployment time. Ketika di Liga Diamond ya. Mungkin di peringkat 19 atau 20. Baru bisa. Karena ini kakaknya sangat minim sekali. Ini kakak 5 bintang. Belum tergubung untuk kotak ke-6. Oke langsung. Dapatkan pengintaian langsung ya. Musuhnya waspada. Akunya maaf. Akunya imbo. Mainnya juga berulang ya. Yaitu. Faham betul bagaimana sarannya bermain di peta perlahiran. Oke. Langsung saja ini. Karena tadi saya melihat banyak viking. Ada 5 viking dengan 2 galangan kapal level 2. Jadi setelah saya sodok dan tidak mampu menghancurkan 1 viking pun. Di kaligatorku mati. Rata langsung saja. Saya menghentikan produksi alih dan lebih memilih untuk melakukan ritual tanam ranjau di air. Di sini saya tanam ranjau. Lebih banyak saya tanam di samping kanan kiri dan di belakang torpedo. Karena kalau di depan torpedo kemungkinan itu akan terdeteksi ya kan ketahuan oleh musuh ya. Kalau di belakang ini kan. Misalnya ada delta. Itu tuh sudah tersentolok oleh torpedo nya. Oke. Sudah mulai mendekat di sini ya. Oke aneh 1, 2, 3. Ada berapa kali ini? Kita coba lihat. Wow ada 6 kali ini ya. Ada 6. Langsung diajar. Langsung menginjar torpedo ya kan. Dia gak menyadari ya kalau ada ranjau. Karena sebelum dia mengajar torpedo. Diatkan tidak terkena ranjau. Jadi merasa aman langsung dimagikan saja. Gak tau kalau semakin dia maju. Semakin efek ke pesku. Dia akan terkena ranjau. Maju 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 terus maju terus. Sejar juga di utanya. Jadi di situasi seperti ini. Di kalem tenang ya jangan panik. Mempersiapkan percek juga. Wow 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 wow. Sajar. Produksi full. Coba bang reformen dan tonton derai nanti ya. Jangan lupa. Produksi si batong porcupin ya. Porcupin itu sangat penting sekali. Nah nah kenang kok. Nah dalam keadaan seperti ini. Langsung saja bangun pertahanan laut ya. Segera bangun torpedo. Meskipun kita tidak bisa. Memproduksi unit laut lagi. Kemungkinan kalau saya memproduksi membangun kalangan kapal lagi. Kemungkinan hanya bisa. Memproduksi hanya sempat memproduksi Cayman ya. Karena pasti musuh akan melanjutkan serangan di unit lautnya. Jadi lebih baik bangun torpedo saja. Segera bangun torpedo. Torpedo meskipun torpedo ini masih super nob ya. Guih kriuk-kriuk sekali. Oke kirimkan lagi ini sekarang delta ya. Sekarang delta sudah tidak memproduksi Viking lagi ya. Pastinya dipercana untuk menjinakkan ranjau ya. Oke saya akan gunakan golpes pertahanan umum. Biar cara tembanya itu tidak sangat pendek. Karena ini update-nya sangat durus sekali. Oke masinggu yang set. Inboy. Inboy. Bajar. Oke set. Setelah pagi. Oke kita lihat. Oke masterman versionnya ya. Oke meliu-iu. Set. Oke sederah saya memajukan semua unitnya. Semua unitnya saya akan gunakan golpes pemintai yang kendaraan. Biar bergambah motion speed dari kendaraan ini biar agak-agak bisa mengimbangi perpindahan dari uil-uil ini infantri ini guys. Karena kalau tuyuhnya sudah sampai. Oke balik ya. Oke balik ya. Wajar. Nah super ya. Jadi kita kasih bahan. Udah di faksin. Setelah perampakan ya. Siun sudah. 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 enggak asyikkan keseruan menyenangkan bermain vaksin resistensi bukan akun yang tidak ada yakmat dengan kapal yang rendah karena memang terlalu digunakan yang membuat saya senang bermain vaksin resistensi yang terbentahkan oke oke pertemuan oke 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 di sini saya dapet oke di sini langsung oke, ternyata belum diambil ya ini kelupaan si Patrick untuk mengambil yang berada di sisi sini kurang sacetnya oke guys, diintai base gue nah, 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 acara-acara kewok-kewok-kewok oke, saya mendapatkan banyak kontainer sumber daya di awal sehingga itu mempengaruhi perkembangan base yang lebih cepat daripada musuh nah, itu keunggulan guys ya kita harus bisa memanfaatkan secara maksimal keunggulan karakteristik dari vaksin resisten jika kita bisa memahami dan memanfaatkan secara maksimal itulah yang menjadi kebuatan vaksin resisten ya oke, sudah level 3 dia juga sama ya karena memang meskipun kalah sumber daya di awal dia itu kan peringkatnya lebih tinggi untuk upgrade-nya lebih tinggi untuk karakteristiknya lebih tinggi oke, di sini yang saya lakukan adalah harus segera menyerang ke base-nya dengan kombinasi unit yang manusia seperti yang saya gunakan biasanya itu ada set tuan ballback saya akan masukkan mengintai saya menggunakan kombinasi unit jawabar, sniper dan harus ada porjubin oke, di menit 5 sekarang sudah menit 6 sudah hampir full saya akan segera majukan karena kalau menunda untuk menyerang itu musuh akan lebih kuat beringkatnya dua tingkat upgrade-nya ini beda jauh sama upgrade-nya saja sangat beras dan berurat apalagi beda upgrade oke, ini aja ini is not good aja-aja simbah patrik aja kompleet aso kompleet ya tiba-tiba kompleet menekutsu kompleet tak, 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 tak ini minus trui nah, nah rata, lagi oke, oke guys simpel sekali dan ini adalah rekomendasi komple unit crisis yang bagus oke, untuk video selanjutnya saya akan tunjukkan ketika pemain di peta baru saya akan perlihatkan pertemuan yang mana ya yang mana oke yang satu veksu satu lagi guys nah, ayo ini gak bukan ini seru ini lawannya cepat banget Noah bukan ini juga seru cepat banget Timor nah, ini guys ini adalah peta baru area 13 ini adalah pertempurannya cukup alot cukup seru oke, selanjutnya saya akan putar ulangkan dua kali pertempuran dalam satu video oke guys sampai disini sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati